Pemirsa ribuan pelajar di kota Cimahi hingga saat ini masih ada yang belum melaksanakan program vaksinasi COVID-19 hal tersebut lantaran tidak mendapatkan restu atau izin dari orang tua murid. Untuk itu pihak pengkot Cimahi pun menghimbau dan meyakinkan para orang tua agar anak bisa melaksanakan vaksinasi guna pencapaian herd immunity. Berdasarkan catatan pihak pemkot Cimahi, sebanyak 1.600 pelajar di kota Cimahi hingga saat ini belum melaksanakan program vaksinasi. Hal ini disebabkan tidak mendapatkan restu atau izin dari para orang tua murid. Untuk itu pemerintah kota Cimahi pun memohon kepada para orang tua murid untuk mengizinkan anaknya melakukan vaksinasi COVID-19 agar terciptanya herd immunity saat melaksanakan pelajaran tatap muka. Hal tersebut disampaikan PLT wali kota Cimahi hingga Tiana saat ditemui di sela-sela kegiatannya beberapa waktu yang lalu. Dirinya secara langsung meminta agar orang tua yang anaknya belum divaksin agar diizinkan vaksin demi kebaikan bersama. Keluarga ataupun masyarakat kota Cimahi, para orang tua tolong disampaikan kepada yang lain-lain bagi yang anak-anaknya, khususin yang anak sekolah belum melaksanakan vaksin. Ada sekitar 1.600 lebih sedikit bahwa orang tuanya belum mengizinkan putra putrinya untuk divaksin. Dan oleh sebab itu saya mohon kepada para orang tua izinkan dan hal ini adalah untuk keselamatan menjaga imun. Sedangkan salah satu orang tua yang anaknya telah melakukan vaksinasi pun mengajak orang tua anak lainnya untuk mengizinkan anaknya divaksin karena menurutnya vaksin tersebut aman dan tentunya untuk kebaikan bersama. Saya termasuk salah satu orang tua yang sangat menganjurkan bagi anak-anaknya untuk melaksanakan vaksin. Dikarenakan selain memang pentingnya melaksanakan vaksin bagi anak-anak untuk kesehatan, juga memang dari pihak kita sebagai orang tua harus mendukung anak-anak kita untuk mau melaksanakan vaksin. Ngatiana menambahkan para orang tua murid jangan termakan isu-isu hoax terkait vaksinasi. Vaksinasi menjadi salah satu syarat pelajar untuk melakukan pelajaran tetap muka dan menciptakan herd immunity.